Intro Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye oleh partai politik dan calon peserta pada pemilu 2019 di Batam, Kepulauan Riau, hingga hari ini pada selasa 30 Oktober 2018 masih dilakukan sesuai aturan. Ada pun beberapa pelanggaran yang terjadi, hanya seputar pemasangan alat pelaga kampanye yang tidak sesuai ketentuan dan semua sudah ditertibkan. Sedangkan untuk pertemuan terbuka, tatap muka, kegiatan sosial, perlombaan, pemberian bantuan yang melibatkan massa oleh partai atau calon masih belum ditemukan pelanggaran yang berujung kepada tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017, Peraturan KPU No. 23 tahun 2018, dan Peraturan Bawaslu No. 28 tahun 2018. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kota Batam, Mangihut Raja Guguk mengatakan, Bawaslu Kota Batam secara rutin telah menyampaikan aturan tentang bersosialisasi dan kampanye dengan menggunakan APK maupun pertemuan langsung kepada masyarakat. Selain soal penggunaan APK, ketentuan untuk pertemuan yang melibatkan massa juga sudah disosialisasikan. Kami sudah mengimbau untuk menurunkan alat peraga di mobil, karena diperbolehkan itu adalah ambulan dan juga operasional kantor. Diperbolehkan untuk pertemuan terbatas, pertemuan dengan sosialisasi dengan masyarakat, hanya saja dibatasi maksimal itu, kalau di Kota Batam itu hanya seribu, bisa di ruangan terbuka dan juga ruangan tertutup. Kalau di provinsi, tingkat provinsi dia dua ribu, kalau nasional dia baru tiga ribu. Kampanye dengan pemasangan APK atau pertemuan terbatas, dilakukan sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Sedangkan untuk rapat umum dan iklan di media massa, hanya boleh dilaksanakan sejak 24 Maret 2018 hingga 13 April 2019. Pelanggaran atas undang-undang pemilu akan dikenakan sanksi pidana dua tahun kurungan dan denda sebesar 12 juta rupiah. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.